Data terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kelurahan Malasom 2021 telah ditetapkan dalam Musyawara Kelurahan untuk memastikan warga yang berhak menerima haknya dari pemerintah. Penetapan data terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kelurahan Malasom berdasarkan 12 kriteria yang telah ditetapkan dalam Musyawara Kelurahan diharapkan memenuhi hak warga menerima bantuan pemerintah. Luramalasom Sainal Abidin menandaskan mekanisme penetapan warga yang berhak menerima bantuan yang tidak lagi dari RT atau RW tetapi melalui Musyawara Kampung dan Kelurahan bisa mencegah warga yang tidak berhak tetapi selalu menerima bantuan pemerintah. Penelitian kewenangan kami dari Kelurahan apalagi dari RT dan RW karena data yang ada ini yang selama kita gunakan ini adalah data yang sudah lama. Nah, untuk itu data ini perlu diperbaiki, perlu diupdate dan sebagainya. Untuk itu, maka kegiatan ini dalam rangka itu. Kegiatan ini pada sore yang pada hari ini dalam rangka itu. yang mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan warga kita semua yang ada di Kelurahan Malasom. Karena memang kita sadari bahwa bantuan-bantuan yang ada selama ini terkadang kita rasakan tidak terimbang. Artinya yang bukan haknya tapi menerima ya. Karena situasi dan kondisi, memang datanya sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, sementara perkembangan kemajuan kehidupan kesejahteraan kita, satu tahun saja sudah bisa berubah. Satu tahun sudah bisa berubah. Sementara yang ada data ini dan dipakai dari data perawati 2013-2014. Sosialisasi penetapan warga yang berhak menerima bantuan pemerintah melalui musdes, menurut PLT Kepala Dinasosial Amatus Turot, diawali dari distrik pinggiran seperti Salawati, Walal, Mayamuk, Makotiamsa, dan sekarang di Aimas. Hari ini kami sudah maksimal. Kemarin di Salawati, di Walal, kemarin di Mayamuk, Makotiamsa, di Klain, di Mariat, di Berapa Perikurang, dan sekarang kita masuk di Aimas. Saya juga berterima kasih penanggupati konsen terhadap di PSM Singapapun, perbesar, 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 perbesar.